TANGGAL 23 DESEMBER 2019 YANG LALU Saya menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada Bapak Scott Morrison Bahwa Indonesia akan selalu bersama Australia di masa yang sulit Saat ayah hendah, Perdana Menteri Morrison meninggal dunia Saya dan rakyat Indonesia ikut merasakan duka PM Morrison dan keluarga Sahabat sejati adalah yang selalu bersama dalam suka dan duka A friend in need is a friend indeed Australia selalu berada di samping Indonesia saat Indonesia terkena musibah Rakyat Indonesia tidak akan pernah lupa Tidak akan pernah lupa Saat kami tertimpa tsunami di tahun 2004 di Aceh dan Nias Sembilan tentara Australia telah gugur membantu sahabatnya yang tengah berduka di Aceh dan Nias Mereka adalah patriot Mereka adalah sahabat Indonesia Mereka adalah pahlawan kemanusiaan Indonesia dan Australia ditakdirkan sebagai tetangga dekat Kita tidak bisa memilih tetangga Tidak bisa Namun kita memilih untuk bersahabat Australia adalah sahabat paling dekat Indonesia Para hadirin yang saya muliakan 61 tahun yang lalu Yaitu tahun 1959 Perdana Menteri Robert Menzies Pada saat berkunjung ke Universitas Gajah Mada Alma mater saya Beliau berkata We have ten times as much in common than we have in different Meskipun Indonesia dan Australia memiliki budaya yang berbeda Namun kita memiliki nilai-nilai yang sama Kemajemukan Keberagaman etnis dan toleransi Demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia Serta perlindungan terhadap lingkungan hidup Tidak hanya itu Kaum muda Australia dan Indonesia memiliki kesamaan Indonesia saat ini memasuki bonus demografi Jumlah anak muda usia 16-30 tahun Sebanyak 63 juta Atau 24% dari total populasi Kebanyakan mereka berwawasan global Ingin berkolaborasi untuk berinovasi Indonesia sekarang memiliki 1 DKKON dan 4 UNICON Yang dimotori oleh anak-anak muda Anak muda Indonesia dan anak muda Australia Terbentuk oleh nilai yang sama Sama-sama hidup di alam yang demokratis Familiar dengan Netflix Instagram Facebook Dan saling aktif bertukar pikiran lintas negara Hal ini yang menjadi fondasi nilai yang kuat Dalam menjalin persahabatan masa kini dan masa depan Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan Usia 70 tahun persahabatan Indonesia Australia Bukanlah waktu yang sebentar 70 tahun adalah masa platinum Sebuah platinum persahabatan yang kokoh Bukan saja persahabatan antar pemerintah dan antar parlemen Tetapi juga rakyat kedua negara Platinum persahabatan tersebut harus kita perkokoh terus Kita harus bersama-sama mempersiapkan Saat kemitraan Indonesia Australia berumur 100 tahun 30 tahun 3 dekade dari sekarang Tahun 2050 Satu abad umur kemitraan kita adalah momen krusial Pada tahun 2050 Indonesia dan Australia akan bertransformasi Menjadi pemain besar di kawasan dan dunia Menurut PricewaterhouseCoopers Misalnya pada tahun 2050 Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar keempat dunia Dengan PDB sekitar 10,5 triliun US dollar Indonesia juga akan menjadi negara emerging market Dengan jumlah kelas menengah terbesar ketiga di dunia Namun di lain sisi Tahun 2050 dunia juga diprediksi semakin dipenuhi ketidakpastian Jika tren saat ini berlanjut Maka dunia tiga dekade mendatang akan semakin terdisrupsi Situasi geopolitik dan geoekonomi dunia semakin berat Stagnasi pertumbuhan ekonomi Bahkan resesi ekonomi dunia sulit dihindari Dikawatirkan nilai demokrasi dan kemajemukan akan termarjinalkan Di tengah berbagai tantangan tersebut Indonesia dan Australia harus fokus pada upaya peningkatan kemitraan Saya mengusulkan beberapa agenda prioritas Menyongsong satu abad kemitraan kita Pertama Kita harus terus memperjuangkan nilai demokrasi Hak asasi manusia Toleransi dan kemajemukan Stop intoleransi Stop xenophobia Stop radikalisme Stop terorisme Terus kikis politik identitas di negara kita Dan di berbagai belahan dunia Baik itu atas dasar agama Etnisitas Identitas asgriptik lainnya Politik identitas merupakan ancaman terhadap kualitas demokrasi Ancaman bagi kemajemukan dan ancaman bagi toleransi Ancaman ini semakin nyata jika terus dieksploitasi Demi kepentingan politik jangka pendek Yang mengakibatkan kebencian Ketakutan bahkan konflik sosial Sebagai dua negara yang demokratis dan majemuk Kita harus bekerja keras bahu-membahu Berdiri tegak untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan toleransi Serta kemajemukan Dan menjaga dunia dari ancaman Klass of civilization Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!